Intro Cukup menarik dengan apa yang terjadi di hari Jumat yang lalu Dengan listaternum Vibron sedikit di bawah ekspektasi pasar Dan emas yang sempat melalui spike up hingga 1947 di sesi Asia sampai sesi Eropa Saya mencatat kurang lebih kenaikan sempat berkali-kali tertahan Meskipun sempat koreksi di area 30 tapi juga tertahan kembali di zona 40 Lalu kemudian satelit data non-faperal yang sebetulnya sedikit dibawa ekspektasi pasar Tapi dengan element rate yang cukup bagus ternyata itu berhasil meredam penguatan Ataupun kenaikan lebih lanjut dari gold Tapi dengan catatan pula bahwa kenaikan pun ataupun penurunan Juga relatif sama tertahan di zona-zona yang relatif mirip dengan apa yang terjadi di pekan lalu Ya penurunan sampai 1916 artinya zona support kita masih cukup efektif Dan kenaikan di 1947 juga menandakan bahwa 1950 ataupun 1955 Masih juga menjadi area resisten yang efektif Tapi kali ini kalau kita lihat dari real data ekonomi Ternyata tidak ada data sama sekali di pertengahan malam Yang ternyata juga saya dapati bahwa Amerika libur untuk Labor Day atau hari buruk Yang kemungkinan ini akan terdeteksi di market sebagai pergerakan yang relatif menahan range Ya jadi kemungkinan pergerakan pun akan sangat-sangat tipis Harap perhatikan zona-zona yang mungkin saja kita akan bahas di video kali ini Tapi juga yang harus menjadi catatan penting adalah Brexit talk akan dilanjutkan hari ini Waktunya tentatif Jadi kemungkinan bisa apapun yang terjadi Ataupun outlook yang terjadi berasalkan rumor Jadi bisa saja spike hingga beberapa area Tapi kemudian untuk zona tertentu juga masih relatif kurang mampu untuk ditembus Apalagi di grafik H4 kita sudah sempat menemukan pola yang sangat menarik Di mana pola yang pertama pernah terjadi di sisi kiri Maka kemungkinan akan terjadi pula di sisi kanan Apakah nanti selanjutnya ini akan terjadi sinyal menkenaikan lebih lanjut atau tidak Itu yang akan kita kupas Terutama dengan outlook dari USD itu sendiri Technical View 7 September 2020 Irvan untuk AgroDiana Dan kali ini di hari Senin 7 September 2020 Kita akan coba melihat apa yang sudah terjadi Terutama hari Jumat kemarin ya Sebetulnya kita sempat mendeteksi Adanya pergerakan yang mencurigakan Dan dicurigai sebagai head and shoulder Kurang lebih hal tersebut di bagian H1 Tapi ternyata kemarin Kurang lebih kalau misalkan kita lihat dari pergerakannya Absolutely gagal ya Karena dia cuma sempat menembus kurang lebih neckline sebentar saja Lalu kemudian di petanggan malam Dirilis data non-fan payroll dia spike Ya padahal non-fan payrollnya berada di bawah ekspektasi Tapi kurang lebih outlooknya secara global Angka pengangguran pun sudah relatif berkurang sangat jauh Dari yang diprediksi 9, sekian Ternyata menguat di angka 8, Sehingga itulah yang memungkinkan potensi pergerakan naik Tapi dengan statement dari Powell sendiri di petanggan malam Yang mengatakan bahwa data non-farm ataupun data sektor tenaga kerja cukup mengejutkan Tapi lagi-lagi pemulihan masih sangat butuh waktu yang lama Sehingga dia mengatakan lebih menekatkan kepada proyeksi dari suku bunga masih akan tetap di pertengahan cukup rendah Dan ini akhirnya kembali tergelincir di pertengahan malam Meskipun kita sempat melihat dia spike di penghujung sesi perdagangan Amerika Dan kali ini kalau kita lihat potensinya Saya sudah menghapus potensi yang kemarin kita ceritakan sebagai head and shoulder Tapi perhatikan dengan garis trendline ini Ini di grafik H1 ya Jadi kemungkinan potensi pagi-pagi dia sempat turun sedikit Itu sebabnya kenapa kita melihat gold sempat spike hingga kurang lebih di arah 41 Nah ini yang akan kita kupas selanjutnya Apakah nanti gold masih layak untuk mengalami kenaikan atau justru nantinya tersungkur ya Nah so H1 kemungkinan masih akan ada spike Tapi kalau misalkan melihat dari potensinya ya Kalau kita lihat dari garis trendline ini Seharusnya ini tes ke-1, tes ke-2 dan berarti tes ke-3 ini harusnya masih cukup kuat Berarti dia akan terjadi kenaikan Dengan catatan kalau kenaikannya tidak melebihi areal ini 92.98 atau lebih tepatnya ketinggian ini Dengan kata lain areal kenaikan juga akan relatif terbatas Akhirnya dia akan kembali turun atau menjaga peluang untuk tetap bersender di garis trendline tersebut Dan itu sangat memungkinkan Karena hari ini market Amerika sedang libur kait dengan Labor Day atau hari buruh Oke di daily chartnya saya kembali mengulang tentang apa yang saya lihat Elite wave potential Dalam artian kita sedang melirik adanya potensi ke wave ke-5 Nah ternyata ini yang saya sebut kemarin ya Ternyata shooting stand-nya gagal karena dia terjadi bullies Tapi bullies pun kalau kita lihat juga relatif sama dengan areal ketinggian Yang terjadi kurang lebih di zona 27 Agustus ya Ini masih cukup normal Lalu saya ini masih dalam koridor kita Dan saya coba tarik areal Ini adalah trend channel-nya Jadi kurang lebih kita akan melihat ya Mengawasi bersama-sama apakah ini terjadi penurunan kembali apa tidak Kalau berdasarkan hitungan ya Kalau misalkan kita lihat dari garis putus-putus kuning ini Trend channel-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5 Artinya yang selanjutnya setelah kenaikan ini Harusnya dia akan terjadi penurunan Itulah sebabnya kenapa gold saya relatif mencari areal buy Terakhir di grafik haempatnya sendiri Potensi pergerakannya kurang lebih hampir sama Ya masih dalam koridor trend channel Meskipun dia sempat spike Ini adalah false breakout Lalu kemudian kita sedang menantikan dalam periode yang transisi ini Apakah dia akan menembus kembali resisten Atau justru kembali ke dalam areal tengah Atau mungkin saja terpuruk kembali Tenical view goal 7 September 2020 Per jam 10 lewat 18 menit Waktu Indonesia bagian berat High 9.41.20 Dan low 9.31.80 Running price kurang lebih berada Di area 9.35.60 ya Oke kita lihat dengan potensi ini Apa yang akan terjadi selanjutnya Kalau kita lihat dari Candlestick di hari Jumat yang lalu Justru dia membentuk Kurang lebih ini kita sebutnya dengan doji Dojinya lebih kepada Lebih mirip kepada doji star ya Karena kita lihat disini Area penutupan berada 19.31.80 Sementara pembukaannya 19.31.60 Hampir nyaris tidak bergerak Artinya meskipun dia sempat spike up Lalu kemudian spike down Lalu kemudian dia kembali di titik tengah Dan ditutup persis mendekati area pembukaan Jadi kita asumsikan ini adalah doji star Nah dengan doji star tersebut Sebetulnya peluangnya adalah bisa 50-50 Baik itu naik ataupun turun Tapi kalau kita lihat dari periode sebelumnya Dia sedang mengalami penurunan Setidaknya di 2 atau 3 candle terakhir Maka kemungkinan potensinya Bullish candle harusnya akan terjadi untuk hari ini Which is Kalau ditutup dengan bullish Berarti bullish untuk reversalnya Sampai esok pun masih bisa terjadi So kita akan batasi pergerakannya Kurang lebih resisten Kemungkinan kita masih berpegang di angka 55 Terlebih lagi kalau kita lihat dari penurunan Ini masih berada di area-area 1920 Meskipun tailnya cukup panjang ya Kemarin kurang lebih dia sampai 1916 ya Ini masih teritori yang cukup normal Lekukannya sangat indah Dan ini masih dalam zona kita Tapi seperti ini Kalau misalkan kita asumsikan bahwa ini Sedikit meragukan ya Karena sudah menaikkan Tapi kembali terjun Nah kita boleh juga untuk memisahkan Atau memindahkan zonanya seperti ini Ini untuk membuka peluang kemungkinan Apakah triangle selanjutnya ini Lebih kuat Atau mungkin saja akan terjadi breakout ya Nah so Kalau seperti ini Berarti kita sudah mendapatkan Zona resisten dari triangle terbaru Dengan zona yang paling tingginya Sekarang berada di 1968 Ataupun 1971 Jadi kita akan memiliki 1955 sebagai zona tengah Lalu kemudian resisten dari triangle New resistennya berada di 1971 Nah kemudian Kalau kita lihat dari grafik H4 sendiri Tentunya Anda masih ingat dengan outlook Yang sempat saya sampaikan Di hari Jumat yang lalu Sebelum rilis non-flamperol Anda lihat kembali Ini zona triangle kita Di zona grafik H4 Lalu kemudian ini yang birunya adalah Fibonacci fan Dan kita masih memiliki zona tersebut Nah yang paling internal Anda bisa lihat disini Ini spike nya Lalu kemudian Dia berada dalam zona sideway Kemudian dia Break out Lalu kemudian dia mengalami Kenaikan Ya seperti ini Lalu Confirm naik Ya Nah di pola yang selanjutnya Ternyata juga mirip dengan ini Dan apa yang terjadi Ternyata kemarin betul Mengalami penurunan Dan dia masih dalam Koridor support yang cukup normal Jadi sebetulnya waktu kemarin pun Mengalami penurunan Meskipun dia sedikit Berada di luar jalur Triangle merah ini Tapi kurang lebih Dia masih dalam zona aman Dari Ini kita sebutnya dengan Descending trend line Artinya Begitu dia kemarin Menjelang penutupan Ternyata dia rebound Dan ditutup di 1931 Meskipun sempat spike Hingga 1938 Kurang lebih ya Ini kurang lebih di 1938 Lalu kemudian Kali ini pun Dia sempat Turun dulu 1931 Oleh karenanya Sebetulnya ini zona Yang masih cukup relatif aman Untuk Anda melakukan buy Walaupun nanti malam Mungkin saja kita tidak Mendapatkan area Kenaikan terlampau maksimal Tapi Dengan pertimbangan Market Amerika yang libur Saya rasa No news is a good news Untuk gold Target pertama Adakan berada di kisaran 1945 Itu adalah resistennya Itulah kenapa Saya menganjurkan Anda Untuk hari ini Lebih kepada Menargetkan Di TP pertamanya Adalah 1941 Atau 1940 Lebih tepatnya Dan dengan pertimbangan tersebut Sebetulnya Zonanya sudah terkena Karena TP pertama kita Di 1940 Untuk suggestnya sendiri Berada di 1932.20 Ataupun 1934.00 Yang artinya Tadi pagi juga sudah Sempat sampai Di 1931.80 Jadi Zona buy nya Kita sudah kena Dan Anda Sudah Hit target TP pertama Tinggal kita lihat TP keduanya 1945 Wajar apa tidak Kalau lihat dari ini Zonanya sebetulnya Masih cukup wajar Nah zona kedua Yang kemungkinan adalah Zona tengahnya Adalah 1955 Yang tadi saya sebutkan Itu adalah Areal koridor ini Dan terakhir Akan berada di zona ini Nah Berarti cocok ya 1971 Itu berimpitan Semua titik ya Kalau Anda lihat disini Baik itu triangle yang merah Kemudian ini Fibonacci fan nya 50% Dan juga historical price Yang kurang lebih Akan berada di 1970 Atau 1973 Nah jadi Cocok dengan apa yang terjadi Di grafik daily Dimana New triangle Itu berada di 1971 Resisten nya Nah Terakhir di grafik H1 Juga memiliki Designing trend channel Yang ternyata Kemarin penurunan pun Masih cukup normal Anyway Saya tidak merubah Apapun Saya extend seperti ini Ternyata Dia masih cukup normal Terbatas Atau terhenti Di grafik Atau di garis support kita Jadi Ini pun berimpitan Dengan support Historical Berarti kita masih confirm Kalau biasanya Kalau misalkan Ternyata dia terjadi Breakout Seperti ini Pilihannya adalah Buy on breakout Atau buy on pullback Nah Atau buy on deep Kurang lebih seperti itu Nah ini sedang terjadi Pullback kembali Yang ternyata Kalau kita Asumsikan seperti demikian Berarti kita akan Melirik kembali Target pertama Di 1933 Atau 1934 Jadi itu adalah Areal new buy anda Untuk sekarang Dengan asumsi Dia akan kenaikan Tapi dengan catatan Dikarenakan Arealnya sudah terlampau Let's say Mungkin saja akan terjadi Sideway Untuk malam hari ini Hati-hati saat dia Sudah menembus area Atau zona 1950 Ataupun 1955 Karena kemungkinan Potensinya tidak akan Terlalu spike Kecuali dengan catatan Kalau terjadi sesuatu Dengan pembicaraan Brexit Atau Brexit talk Yang menurut agenda Akan dilakukan hari ini So selalu gunakan Stop loss Dan risk management Sesuai dengan equity Dan strategi trading anda Irfan Untuk kagel dana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah menonton!